Aku mau spoiler penjelasan ending dari film Sisa Kubur Joko Anwar 2002 Ingat, ini berisi spoiler Jadi kalau kalian belum nonton, silahkan subscribe dan beri lagi ke sini Kalau kalian udah nonton, parah banget sih Joko Anwar Kommentar tuh sepertinya masih terganggu abis nonton film ini Sisa Kubur 2004 diperankan oleh Reza Rahman dan Paradina Mereka berperan sebagai kakak beradik, kak dan adik Remisnya cukup simple ya Intinya si sisa ini ya, si adik ini ya Dia tidak percaya kalau ada sisa kubur Kemudian dia meneridak kepada orang yang sudah meninggak Ya dia masuk ke dalam kubur juga Ingin menyaksikan apakah betul sisa kubur itu nyata Jempol sih buat film ini Pokoknya plot twist dalam plot twist itu Setelah aku nonton film ini tuh Aku pikiran dan scroll-scroll setelah nemu-nemu Banyak banget orang yang bilang boring banget nih film ini ya Karena emang film ini tuh horror Kalau yang menyerang mental dan nggak pakai jangster-jangster Nggak ada sesan-setannya ya Kalau kalian nyari tuh, kalian jangan nonton film ini Film sisa kubur tuh menurut saya menjual cerita yang bener-bener di luar ekspektasi Dari awal penceritaannya runtut ya Emang nonton film ini tuh kita dituntut untuk bisa berpikir Banyak yang bilang setelah selesai film ini tuh Oh itu aja Ih pasti ada perduanya nih Padahal menurutku ini tuh udah habis Habis selesai Nggak butuh pak-pakatan Ya udah selesai Mari kita kupas Tau kok kalian nyari penjelasan endingnya Ya sama Aku juga nyari kok-koskroll di berbagai sosmed Terus aku kumpulin tuh Terus saya, oh ya ini masuk akal Panjang film ada dua hal yang ditekankan berulang-ulang Joko Anwar Kalau bikin film pasti konsisten dengan apa yang ditekankan berulang-ulang Yang pertama Kekurangan oksigen Atau disebut hypok Itu akan menimbulkan halusinasi Ingat Halusinasi bisa membuat orang membayangkan yang tidak-tidak Intinya berkhayal gitu ya Terus yang kedua Siksa kubur itu hidupnya itu beda-beda setiap orang Tergantung setiap orang gitu Itu hal yang ditakuti dalam hidupnya itu apa Itulah siksa kuburnya Kalau siksa apa yang ditakutkan selama hidupnya Dia takut kalau siksa kubur itu nyata Oke balik lagi ke spoiler Jadi aku mau spoiler Pada saat Pak Wayu dikuburkan Disitu Sita itu di dalam kubur Kemudian Adil menjaga di atas Nah disini menurut aku tuh Disini ya Kipuannya itu kan udah apa ya Ketimbing tanah juga Nah pada saat dia mau minta tolong Itu gak bisa lagi Nah menurut aku disini Sita udah meninggal Kemudian si Adil juga meninggal di atas Ya dia dipotok pula Tapi kok banyak banget sih adeng-adegan setelah itu Setelah Sita masuk di alam kubur sama Pak Wayu gitu ya Kok banyak banget adeng-adegan Itu adalah hasilinasi Sita Ya kan banyak kan adeng-adegan aneh Bunani meninggal Berputar-putar di mesin cuci Kemudian saling gunung-membunung Di pantai jompo Itu kan banyak kan Kemudian tiba-tiba aja Banyak adeng-adegan setan-setanan Serem-sereman Itu adalah halusinasi Sita Sebelum meninggal Dan juga Adil Lalu nyesinya apa ya Pada saat dia mau memandangkan jenajah Ya gak dihantu-hantui Itu halusinasi Adil Dan puncaknya adalah Pada saat kita Menyaksikan siksa kubur Pak Wayu Itu bener-bener puncak Nah itu adalah siksa kubur Sita Apa tadi yang ditakutkan Sita? Dia takut Kalau siksa kubur itu nyata Dan itu yang dihadapkan kepadanya Kelihatan kan Ketakutannya itu adalah Siksa kuburnya Sita Eh tapi kok di ending Sita bisa keluar dari kubur Sama Adil Mereka bisa saling membantu Menurut aku Itu masih di alam kubur Alam kubur gak terbatas Hanya petak gitu ya sih Pada saat mereka naik ke atas Bukan ada langsung tuh kata-kata Pandra buka di ending Lihat enggak Inget enggak Terus kok bisa Adil mati Ya itu tandanya Coba lihat di lehernya itu Sama di matanya itu Lebang-lebang kan Jadi menurut aku Ya Sita sama Adil Udah meninggal Dan mereka Sedang menjalani siksa kuburnya Yang nampak di ending itu Adalah siksa kubur Sita Dan yang paling ending nih Adegan yang paling terakhir Adegan menutup apa itu Ditutup sama siapa? Bunani Bunani sebenarnya belum Dikatukan halusinasi Sita Dan ditekankan lagi di ending Bahwa ya Siksa kubur Akan kembali berwujib Ya beda-beda tiap orang Ia akan berbentuk ketakutan Yang ditakutkan oleh orang-orang Jadi kalian takut apa? Coba tulis di kolom komentar Gimana pendapat kalian Tentang film Siksa kubur? Cakap tulis deh